Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pura-pura miskin saat awal pacaran hingga dihina saat hendak melamar, pria ini bikin semua shock saat hari pernikahan. Ternyata pria itu. Di suatu pagi yang cerah, Mala dan Ibra duduk di teras rumahnya, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi yang menggelitik wajah mereka. Sudah dua tahun mereka menjalin hubungan, dan perasaan mereka semakin dalam dan kokoh. Mala adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat. Sementara Ibra adalah sosok yang tengguh dan penuh tekat meskipun hidupnya tidak pernah mudah. Kini, setelah beberapa kali bertemu secara diam-diam, Ibra merasa sudah saatnya untuk memperkenalkan dirinya secara resmi kepada orang tua Mala. Dia sudah merencanakan semuanya dengan matang, tetapi ada satu hal yang membuatnya gelisah. Latar belakangnya yang sebenarnya. Ibra berasal dari keluarga sederhana di desa sebelah. Ayahnya adalah seorang buru tani yang bekerja keras untuk menyambung hidup. Ibra sendiri meskipun memiliki keahlian sebagai kulibangunan, seringkali hanya mendapat proyek kecil-kecilan yang tidak menentu. Dia tidak punya harta, namun memiliki hati yang besar untuk Mala. Ketika hari yang ditentukan tiba, mereka berdua pergi ke rumah Mala. Terlihat rumah kayu dengan atap rumbia yang sederhana, namun hangat. Mala memperkenalkan Ibra kepada orang tuanya dengan penuh kebanggaan. Orang tua Mala menyambutnya dengan hangat, tetapi rotu wajah mereka berubah ketika pertanyaan tentang pekerjaan dan latar belakang keluarga Ibra diajukan. Apa pekerjaanmu, Ibra? Tanya ayah Mala dengan suara serius namun ramah. Ibra menelan ludah. Dia tahu bahwa kejujuran adalah hal terbaik. Tetapi bagaimana cara mengatakan bahwa dia hanya seorang kulibangunan dengan pendapatan yang tidak menentu. Dia memutuskan untuk memberitahukan sebagian kecil dari kenyataan. Aku adalah seorang kulibangunan. Ucapnya pelan. Saya kadang-kadang mendapat panggilan proyek, tapi tidak selalu. Ayah dan ibu saya dulu adalah burutani, tapi sekarang mereka bergantung padaku. Orang tua Mala mendengarkan dengan serius. Ibunya terlihat tidak puas dengan jawaban tersebut. Mereka ingin yang terbaik untuk Mala dan menganggap bahwa seorang kulibangunan tidak akan bisa memberikan masa depan yang stabil bagi putri mereka. Namun Mala dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan, memutuskan untuk tetap bersama Ibra. Dia menolak mendengarkan gosip atau nasihat dari orang-orang desa yang meragukan hubungannya dengan Ibra. Dia tahu betul perasaannya terhadap Ibra dan dia percaya bahwa cinta mereka akan mengatasi segala rintangan. Namun tidak semua orang dalam desa menerima hubungan mereka dengan baik. Gosip tentang pacar miskin Mala menyebar dengan cepat, terutama di antara ibu-ibu desa yang suka berkumpul di pasar atau di tepi sungai saat mencuci pakaian. Ibu Mala seorang wanita yang keras dan penuh harga diri. Tidak terima dengan pilihan Mala. Mala, kamu harus membuka matamu. Desak ibunya dengan keras. Apa yang bisa dia berikan padamu? Kamu harus memutuskan hubungan ini sebelum lebih terlambat. Malah hanya menggelengkan kepala dengan sedih. Ibu, aku mencintainya. Aku percaya padanya. Aku tahu dia adalah orang yang tepat bagiku, meskipun tidak seperti yang kalian harapkan. Waktu terus berlalu dan hubungan mereka semakin kuat. Mala dan Ibrahim menghabiskan waktu bersama di bawah pohon beringin tua di pinggir desa atau kadang-kadang berjalan-jalan di ladang jagung yang menguning di musim panas. Mereka saling mendukung dan menjadi sandaran satu sama lain di saat-saat sulit. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam di balik perbukitan yang hijau di ujung desa, Ibra dan Mala duduk berdua di tepi sungai yang tenang. Mala memandang Ibra dengan penuh kasih, merasa beruntung memiliki pria seperti dia di sisinya. Ibra, aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin kita menikah. Kata Mala dengan lembut. Ibra tersenyum, matanya bersinar cerah. Mala, aku juga ingin itu. Aku ingin membangun masa depan bersamamu. Mala memeluk Ibra arah terak, merasa bahagia dan damai. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir dan masih banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Namun, dengan cinta yang mereka miliki satu sama lain, mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Saat mereka berjalan pulang ke desa, tangan mereka saling tergenggam erat. Mereka siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan tantangan. Dan mereka yakin bahwa cinta sejati mereka akan mengatasi segalanya. Tiga hari setelahnya, di sebuah desa yang tenang, cinta antara Ibra dan Mala harus melewati ujian yang tidak mudah. Meskipun dari latar belakang yang berbeda, Ibra, seorang sopir pribadi yang berpura-pura sebagai orang miskin, mencintai Mala dengan tulus. Setelah tiga tahun pacaran diam-diam, Ibra akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia akan melamar Mala. Suatu pagi, dengan hati yang berdebar-debar, Ibra datang ke rumah Mala, ditemani oleh sosok yang disebutnya sebagai ayahnya. Sebenarnya adalah ayah kandungnya sendiri yang menjadi sopir pribadinya. Mereka tiba di depan rumah Mala yang terbuat dari bambu dan kayu, sederhana namun hangat. Orang tua Mala agak terkejut melihat kedatangan mereka, tetapi tidak bisa menolak untuk mempersilahkan mereka masuk. Mala, yang sudah tahu kedatangan Ibra, sedikit berdandan dengan sederhana. Dia merasa campur aduk, harum, gugup, dan bahagia. Ini adalah momen yang telah lama dia tunggu-tunggu, di mana Ibra akan resmi memperkenalkannya kepada orang tuanya. Di dalam rumah, suasana tegang terasa begitu kuat. Ibra memberanikan diri untuk melamar Mala di hadapan orang tua mereka. Ia menjelaskan dengan jujur tentang latar belakangnya, bahwa ia adalah seorang sopir pribadi yang bekerja untuk keluarga yang cukup berada. Fakta bahwa Ibra yang membawa ayahnya membuat orang tua Mala semakin ragu. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Ibra benar-benar serius? Dan bahkan terpikir oleh mereka bahwa Ibra tidak memiliki ibu yang menambah kecurigaan dan tidak kepuasan mereka. Namun malah, dengan penuh keyakinan dan cinta, menjawab bahwa dia percaya pada Ibra. Dia tahu hati Ibra yang tulus dan tekatnya untuk membangun masa depan bersamanya. Walau terdapat banyak gosip dan tekanan dari tetangga dan teman-teman mereka, Mala dan Ibra tetap bertekad untuk tetap bersama. Setelah acara lamaran selesai, tekanan dari luar terus menerjang mereka. Mereka terus memikirkan masa depan mereka dan bagaimana cara menghadapi sikap skeptis dari orang tua Mala. Malam-Mala mereka habiskan dengan berdiskusi dan merencanakan bagaimana cara terbaik untuk meyakinkan orang tua mereka bahwa hubungan mereka adalah hal yang serius dan berarti bagi keduanya. Orang tua Mala setelah sekian lama menentang hubungan ini akhirnya mulai pasrah. Meskipun tidak sepenuhnya mendukung, mereka melihat keteguhan hati Mala dalam memilih Ibra. Mereka tidak ingin memaksakan kendaknya pada putri mereka. Bagi mereka, kebahagiaan dan kepercayaan Mala adalah yang terpenting. Setelah lamaran dan mendiskusikan acara pernikahan, Ibra mengobrol santai dengan Mala di kencan mereka. keduanya duduk di bawah pohon rindang sambil menetap lalu-lalang kendaraan. Ada beberapa orang yang terkadang lewat sedang jogging. Malah, seperti yang orang tua kita diskusikan kemarin, dua bulan lagi kita akan menikah. Memang, aku orang miskin, jadi aku tidak memerepotkan kamu dan orang tuamu. Aku akan pakai uang tabunganku untuk pernikahan impianku ini. Ibra memegang tangan Mala, menatap mata tunangannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ada sedikit raut tidak setuju di wajah Mala. Ini pernikahan kita berdua, kita harus berbagi dan nanggung bareng-bareng bebannya. Ibra menggaleng. Ia dengan tegas melarang Mala agar tidak ikut campur dalam pernikahan ini. Cukup persiapkan diri untuk menikah dengannya. Setelah Kencan dengan Mala dan memastikan Mala naik taksi dengan nyaman menuju pulang, Ibra masuk ke dalam mobil, bertemu dengan sopir yang menjadi ayahnya saat lamaran, lalu meminta diantar ke kantor ingin menemui asistennya. Begitu mengurus pernikahan selesai yang kemudian akan dilaksanakan oleh asistennya, mulai dari memilih gedung, memesan MUA, dekor, makanan, dan sebagainya. Ibra hanya terima beres karena ia harus mengurus beberapa hal, sehingga sebisa mungkin tetap berhubungan dengan Mala. Namun, begitu waktu kurang seminggu lagi, Ibra putus kontak dengan Mala, membuat Mala gelisah dan khawatir. Ia bahkan tidak berani dibilang kepada orang tuanya karena takut mereka akan mengungkit Mala agar memutuskan Ibra, padahal tinggal dua hari lagi pernikahan mereka berdua. Kamu kenapa Mala? Ibu yang baru selesai memasak sarapan meletakkan piring di atas meja. Melihat Mala yang mondar-mandir sambil mengecek ponselnya beberapa kali. Ibra gak ada kabar. Celetuk ayah yang baru keluar dari kamar mandi. Malah menunduk, ia tidak bisa mengelak lagi. Mendengar itu, ibunya meletakkan gelas dengan sedikit dibanting. Cek, anak miskin itu saat tinggal beberapa hari lagi pernikahan malah ngilak. Jangan-jangan tagihan pernikahannya nanti dikirim ke sini, kita yang disuruh bayar. Ibu berdecak beberapa kali. Mengomel sambil menggaleng-galengkan kepala. Lagian anak miskin itu dapat uang dari mana buat biaya pernikahan? Sosokan gak perlu bantuan kita. Ibra paket tabungannya, bu. Jawab Mala. Tidak tega Ibra dijelekin ibunya sendiri. Terserah kamu lah malah. Orang miskin gitu disukai banget. Sengsara nanti baru tahu rasa. Malah menghela nafas, ia mengecek ponselnya lagi. Pasrah saja karena mungkin Ibra sedang sibuk. Ia tidak ingin mengganggu namun tetap khawatir. Setelah itu, setiap hari tanpa kabar dari Ibra membuatnya semakin takut. Keluarganya yang konservatif mulai menyebar desas-desus bahwa kepergiannya adalah pertanda buruk. Mereka membojokkan Malah mendesaknya untuk segera membatalkan pernikahan. Malah berusaha keras menenangkan diri, namun cemas dan kekhawatiran terus menggerogoti hatinya. Malam menjelang pernikahan, Ibra memutuskan untuk menemui Malah. Hujan masih turun dengan lembut ketika dia tiba di rumah Malah. Mereka bertemu di ruang tamu yang hening. Tatapan mereka penuh dengan campuran kelegaan dan kesedihan. Ibra mencoba menjelaskan segalanya kepada Malah, bagaimana ia mendapat masalah sehingga tidak bisa bertemu dengan Malah. Malah mendengarkan dengan hati yang berdebar kencan. Air mata berlinang saat mendengar penderitaan yang dialami oleh Ibra selama seminggu ini. Diam-diam aku takut kehilanganmu. Ucap Malah dengan suara yang serak karena terisah. Mereka semua ingin aku membatalkan pernikahan ini, mengatakan bahwa aku tidak pantas untukmu. Ibra menangkap tangan Malah dengan lembut. Kita sudah melewati begitu banyak bersama. Kita telah belajar untuk saling mendukung dan percaya satu sama lain Malah. Aku tidak pernah membiarkan siapapun memisahkan kita, terutama bukan dengan alasan seperti ini. Mereka berdua saling memandang, dipenuhi dengan kehangatan dan keteguhan hati yang telah mereka bangun bersama selama dua tahun terakhir. Semua keraguan dan ketidak pasian terasa lenyap dalam pelukan mereka yang hangat. Kesokan harinya, di tengah kilauan matahari pagi yang segar. Mereka melangkah ke pelaminan dengan hati yang penuh haram. Keluarga dan teman-teman mereka hadir dengan senyum hangat, menguatkan tekad mereka untuk membangun masa depan bersama. pernikahan mereka berlangsung dengan indah, dihiasi dengan cinta dan kekuatan dari setiap rintangan yang pernah mereka hadapi bersama. Ibra dan Mala menyatukan janji mereka dengan keyakinan yang tak tergoyakan, siap mengarungi kehidupan baru dengan keberanian dan ketulusan. Di antara bunga-bunga yang memenuhi ruangan, mereka menari berdua di tengah sorotan lampu. Pandangan mereka satu sama lain penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak pernah terhalang oleh hambatan apapun. Tak disangka di antara tamu yang gembira, ada beberapa yang merasa tidak percaya dengan pernikahan yang mereka datangi. Kemudian orang tua Mala merasakan ini pernikahan paling mewah di mata mereka. Tidak pernah melihat yang seperti ini. Apalagi begitu Mala dan Ibra selesai berdansa, datang sebuah mobil sebagai hadiah pernikahan dari Ibra untuk Mala, yang dimana tambah membuat terkejut tamu undangan dari pihak Mala. Mereka tidak menyangka Ibra sekaya itu. Setelah pernikahan selesai, Ibra dan Mala duduk di ranjang bersama, saling berpandangan, ada senyum manis terpampang di wajah keduanya. Lalu, mata yang sedikit berkaca-kaca. Terharu, tidak menyangka dengan semua yang diperjuangkan bisa berakhir pernikahan indah ini. Malah berjanji tidak akan melupakan pernikahan ini. Ibra kenapa kamu tidak cerita kalau kamu sebenarnya memiliki cukup uang? Tanya Malah dengan penasaran karena ia yakin apa yang jadi pernikahan mereka bukan hal yang murah. Ibra terkekeh. Ia mengecup kening Malah yang resmi menjadi istrinya. Aku ingin mengetes apakah pasanganku ini menerimaku walaupun di saat aku tidak memiliki apa-apa karena jaminan memiliki uang banyak itu tidak selamanya. Malah mengangguk yang ia pahami berarti ia lolos sebagai pasangan yang mampu menerima Ibra apa adanya lantaran dalam pikiran Malah hanya tentang Ibra yang mencintainya juga atau tidak. Bukan apakah Ibra memiliki banyak uang atau tidak. Akhirnya mereka bahagia tersenyum bersama dengan kisah cinta mereka. membalas orang-orang yang semula mengejeknya mati-matian dengan menunjukkan keberaniannya sampai hampir membuat mereka mati karena terkejut dan tidak percaya. mereka. selamat menikmati 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 selamat menikmati